Nah ini dalamannya, ini ada baso-baso kecil gitu, ada cabai sama ada potongan daging cincang, wangi banget, ini kalian cobain Sampai jumpa, ya! Hai Masran, udah pernah tahu belum, kalau ditambak ada Baksu Taichan yang paling enak dan spesial yang perlu kalian coba Mau tahu dan penasaran, yuk ikut saya Eh, tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Teokuliner Serta kasih rekomendasi buat kita, kuliner yang perlu kita kunjungi Let's go! Oke teman-teman, ini dia menu dari Bakso RNG Untuk bestsellernya, disini ada Bakso Taichan Hot Plate Saya juga penasaran ya, bedanya kaldu Taichan dengan kaldu bakso lainnya itu apa? Yuk kita langsung tanya aja sama Masnya Oh iya Mas, mau nanya dong, bedanya kaldu biasa dengan Taichan ini apa? Nah, bedanya kalau Taichan itu kuannya pedas Mas Oh kurangnya pedas, oke Jadi dia udah dikumbuin keluar, kalau yang kuah biasa itu kan bumbunya itu bawang, kayak gitu Langsung disatuin sama rawon, gitu Oh gitu, oke boleh langsung disiram Oke, yang mana nih? Yang tadi kita pakai yang mana? Yang Taichan dulu Oh yang Taichan dulu, oke Itu lemak, itu sama potongan cabainya juga Oh mantap banget Oh ini yang biasa ya? Iya Oke, ini bakso apa? Itu bakso iga Ini iga, kalau yang ini? Ini tulor Oh kalau yang satunya yang biasa? Iya, yang ini urat Oh yang itu urat Oh yang itu urat Oke Fasran, ini dia menu yang kita pesan di bakso Taichan Nah yang pertama aku cobain Bakso Taichan hot plate Terus kemudian ini ada bakso Taichan cumi Urat Telur Sama yang bakso iganya Yuk kita coba Ainae talau mala Ini aku sirang kuahnya Hmm Nah teman-teman pasang Kalau untuk bakso Taichan hot plate Ini ada baksonya Ada tahu, ada sayurannya Plus dikasih Satu mangkuk kuah gitu Terus ini ada lemaknya Dan aroma kaldonya wangi banget Yuk kita belah nih Oh Nah ini dalamannya Ini ada bakso-baso kecil gitu Ada cabai Sama ada potongan daging cincang Hmm wangi banget Nah kita coba Tekstur baksonya itu lembut ya Lebih dominan dagingnya dibandingkan tepungnya Terus surprise-nya kaldu Taichan ini bikin gurih Dan pedas juga Jadi pedasnya itu keluar dari kaldunya Nah ini lemaknya aku campur Sama baksonya Hmm Enak makan Oke nextnya kita cobain bakso Taichan cumi Nah coba teman-teman lihat ya Nih lihat-lihat Satu porsinya ini porsinya banyak banget Terus ini ada bakso gede gitu Terus ada lemak Ada mie Ini pakai mihon gitu Terus ada tahu Nah ada sayurannya juga Nah ini ada potongan cabainya Terus warnanya itu merah Dan ini tandanya pasti pedas Yuk kita coba Ini kita cobain Kaldunya dulu Hmm Segar banget Gila sih ini enak banget Hmm Sekarang kita cobainnya bakso nya Ini bakso Jadi ini cumnya itu ada di dalam bakso nya Hmm Untuk bakso Taichan yang cumi Ini pedas banget Dia ada keringatan Tapi enak Segar Benar tadi kata masnya Kalau untuk bedanya dengan Kaldu biasa Nggak perlu lagi pakai Sambal Pakai kecap Pakai saus Kalau bakso kan biasanya kita campur semua Nah kalau yang Kaldu Taichan nya nggak perlu Itu udah komplit semuanya Medari rasanya Segar Pedas Semua Ada dalam satu mangkuk Oke sekarang kita cobain Yang bakso Iga Urat Sama yang telur Ini pakai kuai yang biasa Original Nah yang ini yang iga Di dalam bakso nya itu Sama seperti yang tadi Ada iganya Ini ada satu potong iga gitu Coba kita Tes Nah aku cobain dulu iganya Aku ambil pakai tangan ya Maaf ya Kita coba Untuk iganya empuk Kayak ada kereners-kereners gitu Sama untuk kua kaldu nya juga ini enak sebenarnya Nggak usah ditambah apa-apa lagi Tapi buat teman-teman yang suka pedas Ya Tambahin lagi saus Atau sambal Ini juga enak Guri juga Ini coba ya Kita cobain ya Hmm Hmm Apa coba Nah kalau yang ini Bakso telur Sama yang urat Cuma bedanya disitu aja sih Di isiannya Kalau untuk kaldunya Sama semua Lebih cenderung guri Hmm Nah ini teman-teman Untuk bakso nya Ini bakso telur Tadi kita sudah coba Kaldu original nya Sekarang kita tambahin sambal Karena makan bakso itu Nggak afdol Kalau tidak gambahin sambal Biar lebih guri-guri nyoy Tuh mantap Kita aduk dulu Yuk kita coba makan Nih Hmm 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 Oke selain bakso Disini juga ada mie ayam Nah ini aku cobain mie ayam Paksitnya Seperti biasa Coba kita cek ya Ini apa aja isinya Ini ada mie ayamnya Terus ada potongan ayamnya Ada sayuran Terus ada pangsitnya Lumayan banyak nih Yuk kita langsung makan saja Aduh Oke ini aku angkat Yuk kita cobain Hmm Hmm Ini juga enak ya Tapi kalau dulu nya itu Rata-rata hampir sama Rasanya Potong ayam juga banyak Nah sekarang kita kasih Saos Sama sambal Biar lebih maknyos Oke Kita tambahin sambal Sekarang kita racik ya Kita kasih saus Nah ini kita aduk Wah warnanya sih Lebih menggoda lagi Kita udah pakai saus ya Dan wangi Yuk kita langsung cobain mie ayamnya Nah ini Lihat tuh Oke yang terakhir kita cobain Bakso uratnya Sama seperti yang tadi Ini udah saya tambahin cabai duluan tadi Kita cobain dulu Hmm Nah ini Kalau yang urat Teksturnya itu agak kasar Kita cuain ya Tapi di dalamnya juga ada Daging giling gitu loh Ini udah Sama ada Kelasnya-kelasnya Saya ada urat-uratnya gitu Hmm Mantap Oke kita sudah cobain Semua bakso yang spesial Maupun favorit Di bakso taichan R&Q Dan saya baru tahu Ternyata R&Q itu Artinya adalah Romeo dan Juliet Keren banget Karena ini adalah Usaha keluarga Terus Tadi kita udah coba Bakso taichan hot plate Itu rekomendasi Menurut saya Sangat-sangat rekomendasi Terus Cumi Bakso yang biasa Iga Sama tadi yang urat Dari segi rasa Menurut saya ini oke semua Rekomendasi Kalau nilainya itu Bisa dibilang 9 dari 10 Karena kesempurnaan itu Mila Allah Kalau untuk harganya Ini sangat terjangkau Harganya itu Mulai dari 11 ribu sampai 30 ribu Teman-teman bisa Milih menu nya ya Mulai ada bakso Mie ayam Dan beberapa varian lainnya Nah buat teman-teman Yang pengen banget Pengen nyobain Bakso R&Q ini Teman-teman bisa Langsung dari Tambak ke Raci Jadu ke perumahan Bumi Naga Radial Stari Gak jauh Sebelum perumahan itu Di sebelah kiri Atau lebih tepatnya lagi Di samping Labai Oke Fasran Demikian review kita kali ini Untuk Bakso Taichan Yang ada di daerah Tambak Sampai ketemu Di acara Taukulinda berikutnya Bye-bye Bye-bye